Lihat itu, penangkal petir di bagian atapnya ada 6 buah irisan sate. Menurut cerita, itu lambang biaya pembuatan gedung sebesar 6 juta beda. Gedung ini dibangun Belanda pada tahun 1920 dan sekarang masih difungsikan menjadi kantor pusat pemerintahan daerah Jawa Barat. Yang ini adalah gedung Dwi Warna. Umurnya lebih muda dari gedung sate. Gedung ini dibangun tahun 1940 oleh Belanda, diperuntukkan sebagai gedung dana pensiun. Setelah Indonesia Merdeka, gedung ini menjadi tempat rapat komisi selama KAA, Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Sekarang jadi kantor direktorat Jenderal Perbendaraan Departemen Keuangan Kantor Wilayah 12 Bandung. Nah, kalau yang ini, deretan hotel-hotel bersejarah. Kita sekarang berada di Jalan Asia-Afrika, sebuah jalan yang bersejarah. Ini namanya Hotel Savoy Homan. Hotel ini dibangun pada tahun 1880 berdasarkan mid-brief dari atrakte Eihindom yang tercantum dalam gambar. Pemiliknya orang Jerman bernama Ahoman. Di seberang sana ada Hotel Priangat. Sama seperti Hotel Savoy Homan, Hotel Priangat dibangun pada abad 19, tepatnya tahun 1897 oleh WHC Bandir Teko. Kedua hotel tersebut menjadi tempat menginat para tamu negara KAA tahun 1955. Masih di Jalan Asia-Afrika, kalau ini namanya Gedung Merdeka. Dulunya bernama Societate Concordia yang dibangun pada tahun 1895. Gedung ini juga menjadi tempat pelaksanaan KAA di tahun 1955, yaitu tempat berlangsungnya upacara pembukaan, sidang pleno, dan upacara penutupan. Sekarang Gedung Merdeka difungsikan sebagai Museum Asia-Afrika. Mari kita beralih ke Jalan Oto Iskandar di Natar. Di sini terdapat Gedung Pakuan. Gedung Pakuan selesai dibangun tahun 1867. Awalnya merupakan kediaman resmi Residen Priangan di jaman kolonial Belanda. Sejak Indonesia Merdeka tahun 1945, gedung ini menjadi kediaman resmi Gubernur Jawa Barat. Tujuan terakhir kita hari ini, Gedung Isola. Lihat. Arsiteknya adalah C.P. Wolf Schumager dan dibangun tahun 1932. Dulu tempat ini dimiliki oleh Dewi Berti, seorang wiras swastuan Italia. Sekarang sudah jadi kantor Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia. Banyak gedung-gedung peninggalan Belanda di Bandung yang dilestarikan dan masih digunakan. Terima kasih telah menonton!